Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya nusantara Semoga yang menonton video ini selalu dalam berkelimpahan diberikan kesehatan dan kelancaran Amin amin ya robbal alamin Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pengalaman saya pribadi dan kisah ini adalah kisah dari seorang laki-laki yang memiliki ilmu hidam yang di masa hidupnya ini beliau ini berprofesi seorang dukun dan ini atas dasar nyata Pada suatu kesempatan ada seorang keluarga beliau yaitu anak beliau datang bertamu ke rumah saya dan beliau menyatakan bahwa ingin meminta tolong karena ayahnya ini kesulitan dalam sekelatul maut dan beliau ini terbaring di tempat tidur itu sudah selama 3 bulan hidup dikatakan hidup hidup dikatakan meninggoy tidak meninggoy jadi dalam keadaan koma dan saya bersama beliau langsung menuju ke rumahnya dan betapa kaget saya melihatnya bahwa sekujur tubuh beliau sudah sangat-sangat kering kuku-kuku kuku-kuku jari tangannya ini sudah menghitam akan tetapi nyawanya masih masih ada dan setelah saya melihat dengan kacamata batin ternyata bapak ini memiliki sebuah ilmu tingkat tinggi ilmu tingkat tinggi yang memiliki perjanjian dengan makhluk gaib dari jenis siluman akhirnya dengan perjanjian ini membuat si beliau ini bisa dikatakan sudah separuh manusia separuh siluman karena sudah mendarat daging di tubuh beliau dan setelah saya melihat ini saya tidak langsung saya melihat dulu dan saya tidak langsung menangani teman-teman semuanya akan tetapi saya mengumpulkan keluarganya dulu dan akhirnya dengan adab jawa sebuah keilmuan ini bersumber dari mana asal-usurnya dari mana dulu setelah itu diadakanlah selamatan kecil-kecilan lengkap dengan katakanlah uburampe lah setelah itu selang beberapa waktu saya memulai prosesi untuk pengangkatan ilmunya si bapak ini tujuan dari selamatan dan uburampe tersebut adalah memohon izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta alam dan meminta izin kepada ibu bumi sekaligus meminta izin kepada bopo langit dan malaikat-malaikat seduluh-seduluhnya yang menjaga bapak ini setelah saya melakukan ritual permisi dahulu dan memohon izin memohon rindu Allah subhanahu wa ta'ala baru saya memulai proses ritual untuk berusaha mengangkat dan menyingkirkan siluman dan ilmu yang dimiliki oleh bapak ini dan alhamdulillah meskipun dengan proses yang melelahkan sekali sangat-sangat luar biasa melelahkan sekali karena ada perlawanan dan saya melihat bapak tadi itu sangat sebetulnya saya tidak tegas sekali teman-teman yang miris sekali dan sangat-sangat memprihatinkan sekali beliau yang tidak bergerak selama 3 bulan hanya bernafas saja tiba-tiba setelah saya memulai proses ritualnya pengangkatannya pengangkatan ilmunya tiba-tiba bapak ini bergerak dan melingkar-lingkar di tempat tidur teman-teman dan mohon maaf sekali sampai keluar kotorannya dan ini yang di luar logika di luar nalar saya beliau ini mohon maaf mengeluarkan kayak seperti tulang atau daging pas di titik belakangnya pas di titik makhligainya atau induk besinya atau bisa dikatakan di titik apa itu ya ya titik induk besi mali alias di tulang ekornya ini keluar seperti ekor kira-kira sepanjang ini teman-teman ini yang bikin saya kaget ilmu apakah yang dimiliki bapak ini sampai sampai bahkan sampai di akhir hidupnya sangat-sangat menderita seperti ini dan alhamdulillah setelah prosesi yang sangat melelahkan tersebut dijabah sama Allah bukan dari ilmu ilmu yang saya miliki bukan ini teman-teman ini atas izin dan dido Allah saja semuanya ini bisa terkabul karena sebelum saya menangani bapak ini sudah banyak orang pintar yang berusaha tetapi berhujung gagal mungkin berjodoh sama saya ini teman-teman dan setelah prosesnya setelah selesai saya lakukan keluarlah sebuah cairan seperti dahak di mulutnya beliau keluar dahak dan itu adalah mungkin ini adalah sebuah ilmu yang sudah keluar keluar dari dari jasadnya si bapak ini teman-teman setelah 30 menit saya izin untuk pulang dan setelah itu saya ditelepon oleh pihak keluarganya bahwa si bapak ini sudah meninggal dunia Alhamdulillah sudah berpulang dan sudah selesai akan tetapi saya kira ini selesai dan ternyata masih belum selesai teman-teman malam harinya setelah saya di rumah saya bermimpi didatangi dua sosok yang tinggi besar ini saya bermimpi didatangi sebuah sosok tinggi besar yang satu berwarna merah menyala dan yang satu berwarna hitam legam sangat tinggi sekali mengejar-ngejar saya sampai saya saya merasa lari ketakutan teman-teman saya berlari ketakutan dan akhirnya saya terjaga dari mimpi saya dan saya yakin ini adalah bukan mimpi mimpi sembarangan bermimpi dan akhirnya keesokan paginya ada pihak warganya tadi yang datang ke rumah saya lagi dan meminta untuk membersihkan rumahnya tapi saya tunggu dulu saya bilang tunggu dulu karena ada sesuatu hal yang sangat-sangat mengganggu dan masih mengganjal dan masih belum selesai dan ternyata tugas saya belum selesai ini teman-teman dan setelah itu saya melakukan besoknya saya mulai persiapan saya melakukan puasa dulu selama satu hari puasa tidak makan juga tidak minum tidak tidur sekaligus saya tidak berbicara kepada siapapun termasuk kepada keluarga saya sehabis jam 10 malam saya duduk dan saya meminta izin kepada Allah agar diberikan ilham tentang mimpi saya dan ternyata antara sadar dan terjaga saya didatangi oleh dua sosok yang mengaku sebagai sabdo kuno dan mengaku sebagai sabdo geni dan ternyata kedua sosok siluman ini adalah sebuah sosok siluman yang tadinya menjadi kodam keilmuan si bapaknya tadi dan ternyata juga bahwa ini adalah ilmu perdayangan tingkat tinggi ilmu perdayangan jawa kuno yang mendayakunakan kisap do kuno dan kisap do geni dan kekuatannya luar biasa teman-teman dan akhirnya kedua sosok ini meminta pertanggung jawaban saya loh saya bilang loh kok minta pertanggung jawaban saya iya karena saya masih belum diturunkan kepada anak dan cucunya jadi sudah jelas teman-teman ya bahwa kodam atau ilmu atau siluman yang sudah dimiliki oleh orang tua kita atau leluhur kita suatu saat akan memilih salah satu dari keturunan kita hati-hati teman-teman ya yang sekarang sudah mendalami sebuah ilmu tolong dipikir dengan jernih efek dan konsekuensi di masa lanjutnya saya tidak saya tidak melarang anda untuk belajar sebuah keilmuan itu hal anda sekalian akan tetapi bolehlah mempikirkan bagaimana nasib dari cucu kita nasib dari anak-anak kita keluarga kita di kemudian hari apabila kita sudah tidak ada jin peliharaan kita kodam peliharaan kita akan menuntut balas dan akan mencari dari keturunan keturunan kita itulah mengapa sebabnya si bapak tadi tidak bisa meninggal dunia ternyata ilmunya yang dimiliki bapak ini belum sempat diturunkan atau dicangkokkan kepada anak turunnya sudah jelas ini teman-teman bahwa sebuah ilmu itu memiliki konsekuensinya dan kembali lagi ke hal yang tadi setelah itu saya menolak dengan tegas kedua siluman ini kisah doguno dan kisah dogeni bahwa engkau tidak berhak lagi untuk menguasai jasadnya si anak turunnya yang memiliki kamu saya bilang begitu dan akhirnya seakan-akan kedua siluman ini melakukan sebuah berusaha untuk melakukan kontak menyerang saya dan Alhamdulillah waktu itu atas izin dari Allah semata tiba-tiba seperti ada kekuatan yang saya tidak mengerti sama sekali yang melempar kedua kedua siluman ini untuk keluar dan Alhamdulillah sejak saat itu saya tidak pernah ditemui lagi dan tidak pernah bermimpi lagi dan Alhamdulillah keluarga dari yang ditinggalkannya pun sekarang Alhamdulillah sudah adem-ayem dan tidak ada kendala suatu apapun Alhamdulillah ini semuanya berkat ridho dan restu dari Allah subhanahu wa ta'ala inilah akibatnya apabila kita berusaha untuk menjalin perjanjian dengan makhluk gaib apalagi yang berjenis siluman meskipun seakan-akan kita mempunyai sebuah kekuatan ternyata kekuatan itu bersumber dari kodam siluman atau kodam jin yang kita miliki apa yang pantut kita banggakan dari hal itu dan itu semua dan pada akhirnya kita akan dimintai pertanggungjawaban dan apa kita kita ini tidak akan merasa kasihan kepada anak turun kita nanti sebelum terlambat mari kita berpikir lebih jenir lagi dan tinggalkan hal-hal yang demikian agar hidup kita tenang dan apabila sudah saatnya kita dipanggil oleh yang maha kuasa kita kembali dalam keadaan yang bersih tidak memiliki tanggungan dan kita kembalinya pun juga tidak menyusahkan dan tidak merepotkan anak cucu kita dari cerita ini sudah jelas bahwa apapun yang kita lakukan baik maupun keburukan kita akan mendapatkan konsekuensi apa yang kita lakukan selalulah berbuat baik kepada sesama dan selalulah berpikir bijak hidup ini hanya sementara tembarkanlah sebanyak mungkin kebaikan beribadah agar kita kembali dalam keadaan yang setidaknya mendekati sempurna demikian pembahasan kita kali ini sudah panjang lebar cerita saya semoga ada sebuah hikmah manfaat bagi panjenengan semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya nusantara selamat 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 selamat